eh 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 oh ini mencoba naik sepeda ontel tempo dulu ya ya langsung saja halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel otosport bagan bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan biasa memandu dan membuat jadwal pertandingan ini ada komen yaitu dari mas Dodo mando ya mungkin Dodo mando lah ya ya disuruh guru saya oke pak gurunya nggak tanya ke guru lagi ya jadi Dodo menanyakan Bang kasih tutorial bagan gugur ganda peserta 64 aduh banyak sekali agak males menjelaskannya karena 64 ya orang umum ya terlalu banyak dalam artian seperti ini ini udah makanya udah 6 bulan yang lalu ya rumusnya untuk sistem gugur ganda itu n-1 kali 2 maka 64 dikurangi 163 kali 2 ada 126 pertandingan waduh lama sekali 126 pertandingan maka langsung saja ya dalam membuat bagannya ya seperti biasa dalam sistem gugur maupun sistem gugur ganda itu ada patokan peserta ya patokan peserta untuk membuat bagan biar tidak keliru dan tidak salah maka peserta harus kelipatan 2 peserta itu harus 4 8 16 32 64 dan seterusnya kebetulan yang ditanyakan 64 sesuai dengan patokan ini sesuai dengan patokan berarti modelnya ya normal dalam arti tidak perlu baik tidak perlu fronde ya karena sesuai patokan maka kita lihat ya seperti ini ya sistem gugur ganda peserta 64 nomor satu paling atas sampai 64 bagan paling bawah ya itu sudah ketemu 64 ya kan ya terus yang hitam itu yang kanan itu tim atau peserta yang tidak pernah kalah maka yang merah yang ke belakang atau yang ke kiri itu tim yang pernah kalah maka kalau bagannya merah ya siapapun yang main terus kalah itu berarti gugur sudah dua kali yang bagannya merah berarti mulai dari pertandingan 33 sampai selesai ya itu gugur ya saya mau menjelaskannya bingung ini ya karena ada 126 pertandingan maka ini biar di screenshot 1 sampai 32 terus 33 sampai 64 ya tapi tak coba dari jarak jauh nah ini jarak jauh ketemu semua silahkan di screenshot ya ini komplit ada 126 pertandingan oke hanya akan saya jelaskan disini 126 adalah partai final kalau menggunakan sistem gugur ganda ini yang garisnya hitam itu dari kanan yang garisnya merah itu dari kiri di partai final yang menang dari yang garis merah ya berarti yang dari garis hitam atau yang dari kanan belum pernah kalah kalah sekali hanya di partai final maka ada final revan atau final ulangan tapi ya kalau pas pertandingan 126 atau di partai final yang menang dari kanan ya yang yang kiri kalah selesai mesti dari kiri itu sudah kalah dua kali ya maka jelas disini pokoknya urutan satu dan dua biasanya kebanyakan menanyakan urutan juaranya maka disini jelas satu dan dua maka kalah di pertandingan 125 ya kalah di pertandingan 125 adalah juara tiga maka ditarik mundur lagi yaitu untuk kalah di pertandingan 124 juara keempat kalah di pertandingan 122 dan 121 itu juara lima bersama dan tambahan saya jelaskan sedikit ya banyak keterangan kak kak itu kalah maka ini kati kak 53 maksudnya ini yang kalah di pertandingan 53 mesti mainnya kesini yang kalah ya yang menang ke kanan yang kalah ke kiri banyak keterangan seperti itu ya berarti sama semua lah pokoknya tinggal dilihat nomor pertandingannya ya ini bagian kosongan ya tinggal diisi pesertanya yang 64 itu tadi itu aja penjelasannya kurang lebihnya mohon maaf ya singkat saja karena apa ya kalau dijelaskan terlalu panjang nanti videonya ya jadi pokoknya di screenshot lah itu globalnya ya keseluruhan intinya beserta 64 berarti ada 126 pertandingan di sistem gugur ganda jangan lupa di otosport bagan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih